Kerja, 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 tipes Dalam hidup, manusia dewasa tentu butuh pekerjaan untuk menyambung hidup Dengan pekerja, orang itu tentu akan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Betul ya, kita kerja, kita bisa dapat penghasilan Penghasilannya bisa buat di makan, buat di kebutuhan segala macem ya Kebutuhan dan keinginan, kalau misalkan emang ada uang lebih Saat ini pekerjaan memang sangat sulit didapatkan Sehingga ketika kita sudah memiliki pekerjaan, kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh Betul ya, kerja itu susah dapatnya, lamar ke sana sini Pas sudah rapat, kita perlu kerja dengan sebaik-baiknya Biar kita bisa nikmati juga pekerjaannya ya, betul ya Ketika pekerja secara sungguh-sungguh Maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi terasa ringan Betul ya, lama-lama kita terbiasa dengan pekerjaan kita Terus ya, bergulir gitu aja Jadi akhirnya kita suka dengan pekerjaan, kita ngerti cara ngelakuin segala macem Namun, terkadang ada orang yang juga bekerja setengah hati Nah ini nih Orang yang kerja kayak begitu tuh Kerjaannya terasa berat gitu ya Terus hasil dari kerjanya tuh nggak sesuai dengan yang diharapkan Jadi, kadang-kadang ada orang yang memang kerja itu terpaksa gitu ya Nggak suka sama pekerjaan, tapi ya sudah lah mau gimana Yang penting kerja Terus ya, dia lakuinnya tuh ya asal gitu ya Misalkan cuma buat benerin sedikit aja nggak mau atau alas kadarnya gitu ya Itu orang-orang kayak gitu tuh bakal dapet cap predikat orang yang nggak niat kerjanya gitu ya Nah tapi Dari hasil pekerjaan orang yang nggak niat ini Kadang-kadang tuh bikin gemes ngeliatnya gitu ya Bisa muncul tuh hasil-hasil pekerjaan yang orang nggak niat tuh Kadang-kadang suka Eh harusnya tuh bisa lah gitu Kenapa sih nggak mau gitu Nah penasaran kan Gimana coba nih hasil potret orang-orang yang nggak niat kerja nih Nah coba kita lihat Nah Ini adalah laci Orang masang laci Di Meje dapur gitu ya Handlenya tuh saling nabrak ya Bisa nggak sih di Agak atur dikit gitu ya Gimana caranya biar ini nggak nabrak kayak gini Ini gimana laci dibuka ya Terus itu pendambernya masuk gimana ya Oke Jadi jam Di tengah-tengah palang besi Mantap Ini di Apa namanya Di terminal Eh sorry Di stasiun Ini yang masang Gimana ya Udah bos udah jadi ya Udah pasang itu Jam binding Oke Udah bayar Udah pulang Pas polisan silet ya Ya ampun Bagaimana Atau bisa jadi Tukang besinya Yang Masangnya melintang disitu ya Jadi kayak udah dipasang Udah dipasang jam disitu Terus Ya udah Jadi lewatin aja gitu ya Nggak ada effortnya Burger tapi Keju disamping Iya betul Iya betul 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 Enggak sih Maksudnya nggak betul Nggak betul Ya bisa jadi sih Revasi ya Kayak Keju disamping burger Menu baru Ini gimana sih tanya nih Kayaknya malas bangan kerja Tinggal buka aja Bandnya Buka Rotinya Taruh di dalam situ Tutup lagi Jadi orangnya mabok nih Yang kerja ini Oke Jadi ini Can Di dalamnya ada can lagi Nice Double Disuruhin Double kerja ya Kadang-kadang orang-orang Malas kerja itu Kejayaan setengah Nah ini kejayaan double Mantep ya Lupa kali ya Kalau pas udah nutup kaleng itu Ditimpa lagi Yang sama kaleng yang lain Terus gimana Canggung buka aja coba Ini apa nih Oh Oke Jadi salad bar Tapi bentuk Maksudnya Si Buah-buahnya Sayur-sayurnya Itu tuh gak dibukain Masih di dalam plastik Masih di dalam kemasan Pelan namanya salad bar Kenapa gak dipotong-potong sih Gak dibukain aja Bikin emosi sih Buat yang beli Mau nyendok salad Terus Ya ya lah Masih dipastikin gitu Oke Jadi ini pelang sepeda Tapi Batanya itu Corn blocknya itu Dipasangnya tuh Gak sesuai urutan gitu ya Jadi kayak Pececeran gitu Kenapa gak disusun dulu aja Gambarnya gitu ya Suka Memperselit hidup aja sih Harusnya sih Harusnya sih Harusnya kayaknya Corn blocknya dipasang dulu Baru digambar sepedanya gitu ya Gak usah repot-repot Gambar di Satu persatu Corn blocknya gitu Ini buat kalian yang lagi nonton Yang adalah perfeksionis Pasti gatel Kayaknya tuh Harusnya Lurus gitu loh Lurus dikit Bisa gak sih gitu ya Kenapa kayak Gini sih gitu Kenapa harus Digzel gitu loh Kayak Gak niat banget ya Bikin kesel gitu Rasanya kayak Harusnya bisa lurus gitu loh Terus ada di ujung Sini nih gitu loh Ada satu part yang Oh Jadi kotak yang nomor dua ini Harusnya di kotak nomor tiga Oh iya 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 Oke oke Baru dapet Baru dapet Ini gak sih Ini ada bagian yang Harusnya Warnanya sama gitu Tapi dia taruh di kotak nomor dua Harusnya nomor tiga Tengah gitu ya Oke oke Baru dapet Baru Baru terilhami gitu ya Ini karena orang Pikiran juga Kerjanya masih kurang niat juga Ini masih pagi soalnya Shooting masih pagi Oke Jadi ada jalan landai Biasanya jalan landai itu buat Yang Disabilitas ya Yang berkerja roda gitu Ada jalan landai Terus depannya tanggal lagi gitu Itu ya buat apa Tolong deh gitu Buat apa Buat apa adalah jalan landai Buat disabilitas Tapi Di depan pindih Tetap aja tanggal semuanya gitu Dibikin lagi yang landai gitu loh Ini Kulinya gak niat Atau Lupa Atau gimana Ijasa diploma First class mail Diploma Strip Do not Bend Jangan ditekuk Tapi Isinya Pas dibuka Di mailbox Sudah ditekuk Mantap Ini kayak mail-mail itu kayak Do not bend Ah sudah lah Sudah bodo amat Bro masuk gitu ya Jadilah seperti ini Yang punya sih Gimana yang liatnya ya Kayak Udah ditekuk Jangan ditekuk gitu Terus ditekuk juga Mailman tolong lah mailman Mr. Postman Yang lagi nonton ini mungkin Tolong lah ya Kalau ada instruksi Fragile Do not bend Sisi atas Upside here Itu ya Tolong diliat-liat Biar gak kejirin kayak gini Oke Panda garden Saya gambar koala Oke Emang cari gambar panda Itu sesusah itu ya Atau Kayaknya yang bikin pelang Itu halu gitu ya Ini tuh koala mas Bukan panda Tolong deh Ini koala garden Atau Yang salah ini Pelangnya Atau yang salah gambarnya gitu ya Mungkin Seharusnya di dalam itu koala garden Kalian Bukan panda garden Gak tau deh Ya tapi ya Gitu lah Orang gak niat Atau orang lupa Atau orang salah Ngasihnya Ya Oke Gitu lah Oke Jadi yang buat nonton Ya gitulah Beberapa potret Hasil-hasil pekerjaan Dari orang yang Gak niat kerja Yang gak niat Atau mungkin lupa Atau asal-asalan Gak tau ya Tapi Buat kalian yang nonton Jangan gitu tolong ya Kerja harus bener-bener Sungguh-sungguh Dengan yang terbaik Yang bisa Diberikan Agar hasilnya maksimal Ya Dan Contoh-contoh tadi Jangan ditiru Buat yang lagi nonton Mungkin pernah juga Dapat pengalaman kayak gitu Ngeliat orang yang Kerjanya gak niat Atau punya temen mungkin Yang kayak begitu gitu ya Let me know in the comments ya Dan thank you banget Buat yang udah nonton Jangan lupa nonton Video-video berikutnya Thank you Jangan lupa like Jangan lupa like